Hai semua, welcome back to my youtube channel. Kali ini aku mau share info logan kerja yang diposting oleh akun instagram Mayra Karir yang merupakan official account informasi karir di Mayra Group. Oh iya, sebelumnya jangan lupa subscribe, like videonya, dan nyalakan notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan informasi logan kerja terupdate berikutnya. Oke, kali ini Mayra Group sedang membuka kesempatan kerja untuk posisi audit staff dengan kualifikasi usia maksimal 25 tahun, pendidikan minimal S1 akuntansi IPK minimal 3 memiliki minimal 1 tahun pengalaman di bidang yang sama, menguasai bahasa Inggris aktif, lisan dan juga tulisan, menguasai Microsoft Excel minimal Vlookup dan Pivot Table, memiliki kemampuan public speaking dan interpersonal yang baik, memiliki sertifikat vaksin COVID-19 dan sudah vaksin 3 booster, serta bersedia ditempatkan di Mayra Headquarter dan Mago Jakarta Barat. Jika teman-teman berminat dan sesuai kualifikasi, silakan kirim CV ke alamat email mayorakarir.mayora.co.id dengan subyek audit underscore nama. Yang kedua, ada lowongan untuk posisi raw material purchasing dengan kualifikasi usia maksimal 25 tahun, pendidikan minimal S1 teknik industri, teknik pangan, teknik pertanian, teknik kimia, teknik sipil, accounting dan management, IPK minimal 3, menguasai bahasa Inggris aktif, lisan dan juga tulisan, menguasai bahasa Mandarin menjadi nilai tambah, menguasai Microsoft Excel minimal Vlookup dan Pivot Table, memiliki kemampuan public speaking dan juga interpersonal yang baik, memiliki sertifikat vaksin COVID-19, sudah vaksin 3 booster, bersedia ditempatkan di Mayra Headquarter dan Mago Jakarta Barat. Jika teman-teman berminat dan sesuai kualifikasi, silakan kirim CV ke alamat email mayorakarir.mayora.co.id dengan subyek rmpurchasing underscore nama. Yang ketiga, ada lowongan untuk posisi FA Unit Head, dengan kualifikasi usia maksimal 30 tahun, pendidikan minimal S1 accounting IPK minimal 3, memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang costing, memahami perhitungan HPP, COGM dan juga COGS, menguasai Microsoft Excel minimal Vlookup dan Hlookup serta Pivot Table, memiliki kemampuan public speaking dan interpersonal yang baik, memiliki sertifikat vaksin COVID-19 dan sudah vaksin 3 booster, serta bersedia ditempatkan di Tangerang. Jika teman-teman berminat dan sesuai kualifikasi, silakan kirim CV ke alamat email mayorakarir.mayora.co.id dengan subyek fauh underscore nama. Yang ketiga, yang keempat, ada lowongan untuk posisi account payable staff, dengan kualifikasi usia maksimal 25 tahun, pendidikan minimal D3 accounting, open for fresh graduate IPK minimal 3, menguasai Microsoft Excel minimal Vlookup, Hlookup dan juga Pivot Table, memiliki kemampuan public speaking dan interpersonal yang baik, memiliki sertifikat vaksin COVID-19, sudah vaksin 3 booster, bersedia ditempatkan di Mayora Headquarter dan Mogot, Jakarta Barat. Jika teman-teman berminat dan sesuai kualifikasi, silakan kirim CV ke alamat email mayorakarir.mayora.co.id dengan subyek account payable underscore nama. Selanjutnya, ada lowongan untuk posisi FA assistant, dengan kualifikasi usia maksimal 25 tahun, pendidikan minimal D3 accounting, open for fresh graduate IPK minimal 3, menguasai Microsoft Excel minimal Vlookup, Hlookup dan juga Pivot Table, memiliki kemampuan public speaking dan interpersonal yang baik, sudah memiliki sertifikat vaksin COVID-19 minimal dosis kedua, bersedia ditempatkan di Pasuruan, Jawa Timur. Jika teman-teman berminat dan sesuai kualifikasi, silakan kirim CV ke alamat email mayorakarir.mayora.co.id dengan subyek FA assistant underscore nama. Yang terakhir, ada lowongan untuk posisi project controller, dengan kualifikasi usia 21-25 tahun, pendidikan minimal S1 teknik industri, fresh graduate, merupakan pribadi yang passionate, luas, cekatan dan detail, memiliki kemampuan interpersonal dan komunikasi yang baik, memiliki kemampuan bahasa Inggris selisan dan tulisan yang baik, memiliki sertifikat vaksin COVID-19 dosis ketiga atau sudah vaksin booster, serta bersedia ditempatkan di Headquarter Mayora dan Mogot KM18. Jika teman-teman berminat dan sesuai kualifikasi, silakan kirim email ya. Oke, cukup jelas ya untuk informasi lowongan kerja pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like videonya, dan nyalakan notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan informasi lowongan kerja terupdate berikutnya. Thank you for watching, and see you in my next video. Bye!